Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi selamat malam para subscriber Yayas Muhammad Jadi di Ramadan kali ini kami akan menyediakan konten berupa Kisah 25 nabi dan rasul beserta hikmah-hikmah Subhanallah Kita mulai di hari pertama, di malam pertama bulan Ramadan Kali ini kita akan mulai dari nabi pertama yaitu nabi Adam alaihi salam Jadi seperti yang tahu dikisahkan bahwa nabi Adam adalah nabi pertama yang jiptakan langsung oleh Allah SWT Langsung dari tanah dan pada awalnya saat itu Allah memberitahkan bagi malaikat Dan saytoni rojim untuk bersuju kepada nabi Adam namun dari satannya tidak menurut perintah Allah karena merasa dirinya lebih tinggi daripada nabi Adam itu sendiri Dan disebutkan dalam ayat Al-Baqarah ayat 30 Ini adalah mengapa Allah menciptakan nabi Adam Jadi bacakan Bismillahirrohmanirrohim Karena disini malaikat Berarti mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan menambahkan darah di muka bumi Maksudnya akan membuat kerusakan juga di muka bumi Namun Allah mengatakan Malaikat tidak tahu apa yang mereka tidak tahu Karena hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi Dan lalu setelah itu nabi Adam diberikan pasangan yaitu si THW Dan mereka disuruhkan untuk hidup di surga Dengan damai tentram Namun Saat momen setan menolak untuk tunduk atau bersujud kepada nabi Adam Dia berjanji akan Menggoda atau Membujuk bahwa si Anak cucu Adam ini agar Mengikuti jejaknya setan ke Api neraka Astagfirullahaladzim Dan dimulai Saat di surga nabi Adam dan si THW Di Persalahkan untuk tinggal dengan damai Namun dengan satu syarat yaitu dilarang mendekati dan memakan buah huli Namun disana Setan dengan segara daya dan upaya Berhasil membujuk keduanya untuk Akhirnya dapat Memakan buah tersebut Astagfirullahaladzim Dan Akhirnya nabi Adam dan si THW Diturunkan Atau dikeluarkan dari surga dan turun ke Muka bumi ini Apakah sudah 3 menit? Sudah Alhamdulillah Jadi mungkin itu kisahnya Dan Dari hikmahnya mungkin kita bisa mengambil Mungkin dari pertama Dari setan mungkin yang Sesama makhluk ciptaan Allah Padahal Dan saat diperintahkan untuk sujud Kepada nabi Adam dan mereka merasa Ah tidak mau Saya dari api Karena saya lebih kuat Lebih mulia daripada Hanya Sebongkah tanah atau segumpal darah Itu bisa kita ambil hikmahnya Bahwa kita sebagai Semuanya yang di dunia ini adalah Ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa Maka Tidak pantasnya kita merendahkan orang lain Atau merasa lebih tinggi dari orang lain Hanya karena mungkin kita lebih kaya Atau kita lebih good looking Atau motor kita lebih bagus Atau HP kita iPhone Dan HP dia masih Samsung Kita bisa main clubhouse Dan dia tidak Itu tidak Tidak bisa seperti itu Karena Sesungguhnya yang Dara jahat manusia Dilihat dari ketakuannya Dan itu hanya Allah yang tahu Mungkin juga Jangan merasa kita lebih banyak Bacaan Qur'annya Kita lebih sering sedekah Atau kita lebih sering sholat Puasa kita lebih Kuat Dan kita merasa Lebih baik dari wajan teman kita Dan kita merasa lebih Pantas untuk mengetahukan Surganya Allah Dan itu Sekali lagi hanya Allah yang tahu Jadi jangan pernah merendahkan orang lain Walaupun ya gitu Lalu Tentang buah Huldi ini Mungkin kita bisa ambil pelajaran Bahwa Kita hidup dunia ini Pastinya Tidak luput dari godaan Mungkin ya Banyak sekali godaan Apalagi dalam Dunia yang sudah Sangat Bebas ini Globalisasi Dimana-mana Banyak sekali godaan Yang bisa Melinggapi kita Dari godaan yang kecil Seperti Mungkin duit jatuh di jalan Kita ambil Kita jajanin cilok Sampai Kepada Dosa-dosa yang lebih besar Mungkin seperti Mengambil duit kas Atau Ber Ribak-ribak ria Demi hanya Keuntungan semata Atau demi duit yang Tidak dibawa mati Mungkin kita bisa Mengingat lagi Karena Itu adalah Kita Mengingat lagi Tujuan kita hidup di bumi adalah Sebagai Sebagai Holifa Tufil Art Yang menjaga dan Memimpin Bumi ini Mungkin sekian dari saya Wabila Hitaufiq Waila Wassalamualaikum Wa rahmatullahi dan kalau ada pertanyaan bisa di drop di komen di bawah dan akan kita jawab bila kita bisa karena ini kita bukan menggurui kitanya al sharing-sharing saja disini iya betul penonton ya maaf subhanallah jadi jangan lupa di subscribe juga nantikan di konten-konten al berikutnya subhanallah